Halo sahabat hobbit tani bertemu lagi bersama saya Usur Hendy jadi di video kali ini kita akan membahas tumpang dedet lagi ya guys bukan tumpang sari tumpang dedet nah jadi kita disini akan menjelaskan tentang tumpang sari tiga tanaman ya yang pertama kita ada seledri ini bisa dilihat ini seledri seledri yang kedua ada cabai rawit hijau cabai japlak cengek japlak japlak japlai kebanyakan orang nyebutnya ada japlai ada japlak apalah itu pokoknya cabai rawit yang kecil yang meruncing yang pedes itu yang suka ada di gorengan nah untuk seledri nya kita pakai amigo ini usianya kurang lebih 50 hari setelah semai kalau seledri itu memang cukup lama semainya nah kalau ini cabai japlak lopur ini di 25 hari setelah semai bisa dilihat tinggiannya ini kurang lebih 10 cm nah yang tengah ini adalah cabai keriting lopur juga ini cabai keriting cabai rawit seledri nah jadi proses tanamnya kita karena untuk manusia sati umur panen karena cabai rawit ini ini lebih cepat umur panennya dari pengalaman kita kemarin cuma 1 bulan setengah itu sudah bisa panen ya 45 hari sampai 55 harian itu sudah panen kalau cabai japlak ini nah kalau cabai keriting ini di 3 bulanan 3 bulan setengah kalau seledri ini di 2 bulanan jadi nanti ketika ini sudah panen ini paling masih proses pembentukan bunga atau buah jadi nanti tidak akan terganggu ya cabai keriting ininya dan nanti pas ini mau panen ini sudah sudah dipanen seledri jadi nanti tidak akan terganggu juga biasanya saya tumpang sari itu dengan tanaman yang kayak kacang panjang timun cuman kalau sekarang kita ini beda ya kita tumpang sarinya 2 jenis cabai cabai keriting dan cabai rawit ada seledinya juga untuk yang tajuk bawahnya nah untuk caranya untuk sistemnya kita kalau untuk cabai keriting yang di video sebelumnya itu yang cabai keriting satu baris setengah bul sampai sana di tengah itu cabai keriting dua pohon per satu lubang kalau yang di pinggir ini kita cabai rawit jadi kita jigjag ya disini cabai rawit itu seledri nah disitu cabai rawit disini seledri untuk jarak tanamnya kita masih di angka 40 cm semuanya jadi seperti ini bisa dilihat jadi jigjag ya jadi dadu angka 5 1 2 3 4 5 dan itu jigjag kesana proses penanamannya semoga tanamannya bagus karena ini prosesnya kemarin kita pengolahan-lahan lagi di video sebelumnya ada proses pengolahannya sekarang proses penanamannya nanti kita akan bahas juga proses penyemprotan pemupukan dan lain-lainnya ya supaya bagaimana sih tanaman tumpang sari kita itu bisa maksimal hasil panennya karena ketika kita cuman mengandalkan satu tanaman saja kadang kita ketemu di harga yang murah nah kita bisa antisipasi dengan tanaman sayuran yang lain gitu jadi kita triple panennya gitu enggak enggak cuman satu satu aja monokultur emang kalau tumpang sari itu ada kekurangan ada kelebihannya kelebihannya kita bisa panen beberapa varietas tanaman atau jenis sayuran yang kita budidayakan ya cuman kekurangannya itu dari segi perawatan dari segi pemupukan kita harus triple juga untuk perawatannya itu biaya yang dikeluarkannya juga itu cukup naik juga karena ada tiga tanaman yang kita budidayakan dan beda-beda sama penyakitnya gitu cuman kalau ini kita yang cabai itu ini kan masih satu family ya jadi untuk penggunaan pesisidannya juga masih sama nanti kecuali yang seledri ini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar nanti kalau misalkan saya sempat nanti kita akan balas juga ya oke mungkin cukup sekian video tumpang sari kali ini see you next time di video berikutnya salam hobbitani bye 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 bye